Mengapa manusia dapat mengembangkan pengetahuannya? Dengan cara apa manusia mengembangkan pengetahuannya dari waktu ke waktu? Nah, kali ini kita akan membahas soal bagaimana seorang manusia mengembangkan pengetahuannya. Sebuah perkembangan sebenarnya dapat ditinjau dari ilmu-ilmu sejarah yang merentangkan sebuah peristiwa atau kejadian dari waktu ke waktu. Akan tetapi, faktor apakah yang menjadi suatu pengetahuan itu dapat berkembang adalah masuk ke dalam cara-cara berpikir yang sifatnya investigasi dan perbandingan sehingga memungkinkan pendalaman dalam suatu kajian masalah. Nah, secara umum menurut Junjun S. Sumantri manusia dapat mengembangkan pengetahuan karena ada dua hal penting yaitu yang pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, ialah manusia mempunyai kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Jadi, secara garis besar, cara berpikir yang demikian disebut dengan penelaran. Nah, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan suatu kesatuan proses di dalam kehidupan manusia. Seperti yang telah diulas di dalam video sebelumnya bahwa manusia itu memiliki kekasannya tersendiri yaitu bahwa manusia dapat mempertanyakan segala sesuatu dan mencari jawabannya dengan berpikir nalar. Nah, salah satu sarana di dalam bernalar itu adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi akal dan pikiran untuk bekerja dan logika juga membutuhkan bahasa untuk menyimpulkannya. Seringkali ketika kita berpikir bahasa menjadi salah satu penghalang ketika kita tidak menemukan dengan istilah apa kita bisa menyebutnya atau kita menemukan peristiwa tapi belum kita temukan istilahnya atau kita salah memilih istilah sehingga menjadi tidak tergambarkan dengan baik oleh orang lain yang juga memiliki atau memengerti peristiwa tersebut. Sehingga terjadi semacam tidak nyambung atau kekeliruan. Nah, hal itu semua merupakan persoalan-persoalan bahasa atau kemahiran dalam berbahasa. Nah, selazimnya ilmu-ilmu lain seperti halnya sejarah, sosiologi, fisika, dan lain sebagainya di dalam hukum juga ada banyak istilah yang menggambarkan situasi tertentu. Nah, istilah-istilah semacam itu terus berkembang dari zaman ke zaman karena pola perilaku manusia juga turut berubah sehingga perlu sebuah penafsiran-penafsiran di dalam istilah tersebut ketika tidak diterapkan di lapangan dengan tidak menghilangkan maksud aslinya tentunya ya. Nah, disinilah letak fungsi bahasa sebagai penyampai informasi dan penalaran sebagai sebuah metode di dalam mengambil kesimpulan terhadap suatu keadaan. Sebagai contoh misalnya, misalnya kita ambil salah satu sampel di dalam KUHP mungkin di tahun 45 atau sekitar tahun 45 atau ketika KUHP diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin pencurian masih sebatas misalnya orang mengambil barang milik orang lain tanpa seizin orang yang punya misalnya. Nah, biasanya keadaan tersebut biasanya berupa barang. Nah, di zaman sekarang tentu juga telah berubah karena teknologi juga telah turut berkembang. Nah, maka pencurian itu tidak lagi berupa barang misalnya. Pencurian itu misalnya berupa data di internet dan lain sebagainya. Tentu pengertian pencurian itu tentu harus terus diperbarui sehingga dapat mewakili suatu peristiwa tertentu. Sehingga kita bisa menyebutnya sebagai suatu pencurian. Nah, bahasa kalau di dalam ilmu semiologi yaitu tokohnya adalah Ferdinand Solsur berpendapat bahwa bahasa sebagai suatu sistem tanda yang mewujudkan ide. Semiologi ini adalah ilmu umum tentang tanda. Dalam definisi Solsur Semiologi itu merupakan sebuah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat. Nah, berdasarkan pengertian yang ditawarkan oleh Solsur itu bahwa bahasa merupakan sistem tanda yang mewujudkan ide, maka ide itu adanya di dalam rasio kita. Tapi sumber ide itu apa? Sumber ide itu adalah sesuatu yang dicerap oleh indera kita baik itu dari perspektif empiris maupun dari perspektif rasio. Nah, kembali lagi apa itu penalaran? Nah, penalaran adalah kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Sebagai suatu kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu adanya suatu pola berpikir yang secara luas disebut logika. Kemudian yang kedua adalah proses berpikirnya bersifat analitik. Nah, logika sebagai sebuah sarana untuk bernalar menjadi penting fungsinya di dalam mengambil sebuah kesimpulan-kesimpulan atas suatu fenomena-fenomena yang terjadi atau dihadapi. Nah, kalau kita berbicara logika sebenarnya logika itu sangat luas sekali ya. Ada banyak sekali macamnya. Nah, menurut beberapa catatan logika itu diartikan sebagai suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, di sini peran bahasa menjadi sangat penting di dalam logika. Karena logika mewujudkan atau pikiran itu mewujud dalam bahasa dan logika itu menjadikan bahasa sebagai sarana untuk menyimpulkan sesuatu. Ada empat kegunaan logika. yang pertama itu adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koherent. Dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Dan yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang keempat itu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Ada banyak jenis logika namun secara umum dikenal dua pendekatan yaitu logika induktif dan logika deduktif. Nah, logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang sifatnya individual nyata. Nah, ini biasanya kaum empiris akan menggunakan pendekatan atau nalar induktif ini. Sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, sedangkan logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual, khusus. Jadi, dari umum ke khusus. Nah, penarikan kesimpulan secara deduktif menggunakan pola berpikir silogisme. Nah, silogisme ini disusun dari dua buah pernyataan dan satu buah kesimpulan. Nah, ini kita coba contoh dari logika deduktif di dalam hukum atau disebut sebagai argumentation based on rules dan ini biasanya digunakan di dalam sistem hukum si below. Nah, bentuk logika ini biasanya menggunakan silogisme. Sebagai contoh, yaitu misal pernyataan yang pertama itu berupa norma yaitu pencuri harus dihukum lalu kemudian pernyataan yang kedua yaitu berupa fakta nah, itu misalnya Johan mencuri. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu adalah kesimpulan. Nah, maka berdasarkan dua pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Johan harus dihukum. Meskipun pada kesimpulan ini di dalam konsep hukum tidak selalu begitu karena biasanya di dalam premis minor atau di bagian pernyataan yang merupakan fakta akan melihat sisi keadilan atau konsep keadilan yang ada. Misalkan, akan diajukan dengan argumen bahwa tidak semua pencuri itu sama. Ya, tidak semua maksudnya tidak semua tindak apa tidak semua bentuk pencurian itu adalah sama. Apakah pencuri sendal, pencuri ayam, pencuri uang di bank yang jumlahnya ratusan juta kemudian pencuri perhiasan mahal apakah harus dipandang sama? Nah, ini yang pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh seorang hakim ketika di dalam memutuskan suatu kasus. Nah, sampai di sini konsep keadilan itu akan dibahas, akan dijadikan suatu pertimbangan oleh seorang hakim. Nah, kemudian melihat segi hukum formalnya, misalkan apakah si pencuri tersebut ditahan dengan prosedur yang benar atau tidak. Karena civil law civil law system itu akan selalu mengetahakan prosedural. Atau biasanya akan lebih mementingkan kuhab kitab undang-undang hukum acaranya. Misalnya dalam hal ini misalnya acara pidana. Nah, maka apakah si pencuri tersebut ditahan dengan prosedur yang benar atau tidak. Dan pertimbangan-pertimbangan lainnya tentunya. Nah, seorang hakim dalam memutuskan perkara biasanya akan menggunakan jenis logika deduktif ini. Terutama di civil law yang based on rules yang mengutamakan putusannya itu berdasarkan suatu aturan tertentu. Nah, bagaimana dengan penalaran induktif? selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.